Capung atau Sibar-sibar dan capun jarum merupakan serangga yang tidak bisa jauh dari air. Air merupakan tempat bertelur dan menghabiskan masa anak-anak dan pradewasa. Itulah mengapa si jago terbang yang terkenal dengan kemampuannya menyergap mangsa di udara ini sangat sering kita jumpai di pinggir-pinggir sungai atau saluran air. Satu fakta yang mengejutkan, meski bukan hewan air capung memiliki kemampuan untuk hidup di dalam air hingga lebih dari 2 tahun. Di daerah-daerah tertentu beberapa jenis capung bahkan bisa bertahan di dalam air hingga 6 tahun. Capung mampu hidup di dalam air ketika masih berbentuk larva. Ketika capung dewasa bertelur, mereka meletakkan telurnya di air. Ketika menetas larva capung akan tinggal di dalam air untuk beberapa waktu lamanya sampai bertransformasi menjadi capung dewasa dan siap keluar dari air. Larva capung membutuhkan waktu sangat lama untuk bertransformasi menjadi capung yang sering kita temui di pinggir sungai. Larva capung harus melalui proses ganti kulit sampai 17 kali hingga siap terbang dan keluar dari air. Capung yang masih berbentuk larva tidak hanya mampu bertahan di air tawar. Beberapa spesies capung bahkan mampu bertahan hidup di dalam laut. Selama masih berwujud larva dan hidup di air, capung bertahan hidup dengan memangsa hewan yang hidup di air. Seperti berudu, ikan-ikan kecil, dan bahkan sesama larva capung. Capung sangat berjasa pada manusia karena membantu mengendalikan populasi nyamuk dan serangga lainnya. Capung juga banyak menginspirasi manusia dalam mengembangkan teknologi di bidang penerbangan. Jadi, mari kita jaga habitatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!